Kamu cupu banget, lihat deh penampilanmu. Tinggalin aku sendiri. Nah, kamu mau ngapain hari ini? Entahlah, tunggu. Coba lihat ini, kucing gratis. Astaga, oh lihat. Ngegemesin banget sih. Sini pus, kamu imut banget sih. Eh, halo, kita nggak mungkin merah kucing. Kumohon, janji deh aku yang ngerawat. Ngerawat diri sendiri aja, kamu nggak bisa. Nggak mau ah. Kumohon, boleh ya. Oke, tapi aku nggak mau bersihin pupnya. Hei, Mindy, mau ngelus nggak? Ayo dong. Nggak mau, aku nggak suka kucing. Oh, lihat anjing itu. Kalau kamu merah kucing, aku mau merah anjing. Oh yeah. Selamat datang di rumah baru, Murover. Lihat pecundang itu. Jangan dengerin mereka, Mimi. Bagiku kamu yang terbaik. Ini hari paling indah yang pernah ada. Oh tidak, ada mama. Mereka harus diumpetin. Halo, sayang. Kalian lagi ngapain? Kalian bawa apa sih? Oh, hidung mama gatel. Hacim! Ini pasti alergi. Eh, mungkin karena ini. Kenalin, ini Mimi. Dan ini Rover. Mama harus akuin deh. Dia imut banget, kan? Sulit dipercaya. Sulit dipercaya. Kalian tahu aturannya. Dilarang miara hewan. Mama tempel nih, biar kalian ingat. Mereka nggak boleh ada di sini. Tapi, nggak adil. Eh, Mimi. Maaf ya. Aku benci perpisahan. Kamu nggak akan kulupain. Astaga, harus banget sedih-sedihan di situ. Kamu nggak akan kemana-mana, Rover. Kamu akan kupiara di sini. Oke, ayo coba lagi. Seriusan deh. Rover, sini dong. Kali kamu bisa disamarin, kamu kan agak mirip nenek-nenek. Hei, aku lagi usaha nih. Mimi, kamu ngapain? Jangan pergi. Aku pengen nyampaikan banyak hal. Aku nggak bakalan nyerah. Tunggu. Aku ada ide. Kubikinin kamu rumah aja. Diam di sini dulu ya. Tenang, nggak akan lama kok. Ganjal meja pakai kotak sepatu ini. Hmm, satu lagi pasti pas. Kayaknya udah oke. Pasang selimut di bagian belakang. Wah, udah kelihatan keren. Mimi, lihat deh. Tunggu. Dindingnya belum ada. Ini bisa jadi masalah. Tapi bisa aku beresin. Serahin aja ke aku. Lihat nih. Lebih keren, kan? Gimana sekarang? Tragis sih. Tapi idenya oke banget. Mungkin kita perlu bikinin rumah buat kamu. Nyaman kan? Kamu emang layak dapet yang terbaik? Apa yang? Wow. Kayaknya kita punya tetangga. Kita harus nyari kadu buat selamatan rumah baru nih. Apa lihat-lihat? Mereka agak nggak ramah ya. Nggak apa-apa deh. Gimana, Rover? Enak kan? Pijatan yang enak emang juara. Oh, Justin nelpon. Ku jawab dulu, ah. Aku beneran lupa hari ini kami mau keluar. Hei, Justin. Aku lagi siap-siap nih. Oke, sampai jumpa. Dah. Aku harus buru-buru. Atasanku penuh bulu. Aku nggak bisa keluar rumah kayak gini. Bulunya di mana-mana. Nyebelin. Padahal aku suka banget baju ini. Aku ganti aja deh. Tapi harus cepet. Hah, gini lebih baik. Apa? Jangan hakimin aku. Ini nyaman kok. Tapi Rover gimana ya? Aku nggak mau ninggalin dia sama Chris. Tunggu. Aku tahu harus apa. Ambil aja beberapa baju. Segini cukup deh. Jaket kulitku atau hoodie jelek punya Chris? Hoodie jelek aja. Aku butuh kaosnya juga. Hoodie-nya akan kuisi biar empuk. Kurasa cukup. Aku bisa pakai tengkorak ini. Masukin ke tudungnya. Aku kayak punya pengasuh anjing. Ada kok yang lebih parah. Hei, Rover. Sini. Kamu harus ketemu seseorang nih. Sobat serem ini akan jagain kamu sementara aku sama Justin. Tenang, dia nggak ngegigit kok. Maksudku si Rover. Nah, duduk yang nyaman ya. Hei Justin, kencan kita undur dulu ya. Ada yang darurat nih. Eh, kuku Chris patah. Kamu sobat terbaikku, Mimi. Jadi pengen nempel terus sama kamu. Bulumu lembut banget. Tunggu, tidak. Hentikan. Eh, ada yang ketelen nih. Aku jadi basah kuyuk. Nggak apa-apa. Aku tahu kok itu tanda sayangmu. Tapi aku harus ganti baju. Bau. Sulit dipercaya. Tapi syukurlah ini bukan, pup. Lebih baik aku ganti baju. Ada apa dengan baju-bajuku? Semuanya hilang. Aku harus gimana nih? Cuma ada satu cara. Pake baju Mindy aja. Hmm, aku keren juga pake ini. Mimi, kamu kebelet lagi. Tunggu, aku ada ide keren. Udah siap. Mimi, kamu kubuatin toilet. Ayo, sekarang privasimu terjaga. Udah selesai. Jangan lupa cuci kaki. Aku bangga sama kamu. Oh yeah, rock. Dengar solo gitarnya, Rover. Mereka bahagia banget. Kita harus kayak mereka, Mimi. Gimana menurutmu? Nggak mau, nggak suka musik ya? Nggak apa-apa, kita cari cara lain. Apapun yang kita lakuin bakalan seru. Mimi, kamu mau kemana? Nah, aku pengen kayak Mindy dan Rover. Tapi Mimi selalu ngejauh. Kayaknya Rover nyaman banget. Itu dia. Aku harus bikin Mimi lebih nyaman. Saatnya belanja online. Aku mau ini jadi hadiah sempurna. Mari kita cari. Wow, lihat tuh. Beneran sempurna, tapi kemahalan. Kecuali kalau minta duit mama. Hai ma, hari ini mama cantik deh. Oh, makasih sayang. Nah, aku boleh minta tambahan uang saku nggak ya? Sekitar tiga juta lah. Apa? Kamu serius? Lucu banget. Mama jadi pengen ketawa. Makasih loh, Chris. Beneran nih. Aku tahu sih ini ide yang bagus. Mama cek dompet dulu ya. Tiga juta? Kamu sehat. Mama nggak punya uang, ya kan? Oh, oke. Jadi nggak bisa ya. Harus putar otak lagi nih. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Tunggu. Tempat berkas mama. Itu yang kubutuhin. Mama pasti nggak akan keberatan. Sorry ma, ini ku ambil ya. Ntar ku jelasin. Aku pergi dulu. Saatnya bekerja. Wow, kadang aku terkejut sama ideku sendiri. Aku bikin rumah kecil buat Mimi. Tapi ada yang kurang. Itu baru oke. Wow, luar biasa. Hei Mimi, sini deh. Wow, cepatnya. Kamu pasti suka ya. Kamu bahagia banget. Aku sayang deh sama kamu. Nggak ada kerjaan nih. Bosen banget. Ada ide nggak, Rover? Tunggu. Aku punya ide. Main lempar tangkap yuk. Ambil gih. Oke, nggak berhasil nih. Harus ngapain dong? Wow, nyedihin banget. Eh, kamu nggak suka olahraga. Kali yang simple-simple aja ya. Gimana dengan squishy ini? Nah, apa pendapatmu? Ayolah, Rover. Tolongin aku. Aku kehabisan ide. Oke, kalau ini gimana? Gonggong sekali kalau mau, dua kali kalau nggak mau. Atau cuekin aja aku terus. Kamu bikin segalanya jadi rumit deh. Eh, ini nyebelin banget. Ini nih yang bikin aku banyak makan kalau stres. Eh, ini bukan creepyku. Makanan anjing. Jijik banget. Kenapa, Rover? Oh, kamu pengen makan? Oh, aku ada ide seru. Oke, semua udah siap. Oh, Rover. Yuk main tic-tac-toe. Pilih makananmu, ntar ku tandain kotaknya. Uh, pilihan bagus. Ku bikin lingkaran di sini ya. Ini giliranku. Aku pilih yang ini. Giliranmu. Kamu yakin? Oke, itu keputusanmu. Hah? Mindi ngapain sih? Imutnya. Aku pilih ini ya. Permainan makin tegang. Pikir baik-baik. Kamu menang. Anjing pintar. Bagus. Tapi aku mau tanding lagi. Uh, baunya lebih parah dari kaos kaki. Uh, sana pergi. Uh, oh. Ada tikus kecil lagi makan keju. Imut banget. Pasti dia butuh rumah. Aku akan menjagamu, tikus mungil. Huh? Kumpang lewat, bro. Tikus jaman sekarang bisa nyetir. Tenang, aku yang nyetir kok. Aku nemu dia di tempat sampah. Dia jadi keluarga kita. Mataharinya panas banget hari ini. Cocok banget buat berjemur. Tapi jangan lupa minum. Yap. Ah, mantap. Waduh, airmu udah abis. Mau nambah? Aku ayah anjing yang baik. Kita temen berjemur paling seru, kan? Hah? Kok udah abis aja? Yaudah, kalau gitu. Untung aku bawa botol besar. Ah. Apa lagi? Ya ampun. Aku cuma bawa segini. Atau Aku punya ide bagus. Ambil kayu. Terus taruh perekat di kedua sisi ini. Abis itu tempel satu lagi kayak gini. Abis itu dibalik. Ini buat airnya. Lihat velcro yang kuat ini. Botolnya bakal ketahan di atas mangkok. Sip, jangan lupa tutupnya. Air, ayo mengalir. Anjingku pasti bakal suka. Sempurna untuk hari yang panas kayak gini. Ah, terima kasih kembali. Wow, sisain buat ikan di sana dong. Tapi gak usah juga gak apa-apa. Nyantai dulu ya. Ya ampun. Ada yang lihat anak bulku. Oh, kamu lihat ya gak? Ini fotonya. Tolong ambil satu. Kasih tau semua temen kalian ya. Terima kasih. Pulang dong. Gah. Aku gak bakal pernah ngebiarin kamu hilang. Harus naruh tanda pengenal di kalungmu. Bentar. Aku tau harus gimana. Lihat kertas lilin ini. Tuang lem panas buat bikin gumpalan di tengah. Lalu, taruh teg anjing dari kertas. Habis itu, oles lem lagi di atasnya. Jangan takut. Timpa aja. Habis itu, tunggu kering. Terus, taruh potongan kertas lilin lain di atasnya. Makan yang kuat ya. Beres. Eh, belum deng. Tengara. Baru sempurna. Pasang ke karabiner. Tinggal pasang di tali anak bulmu deh. Sekarang kamu gak bakal hilang. Kalau kamu nyasar, minta orang nelpon nomor ini ya. Nah, selamat main. Kamu lembut dan imut banget. Aku sayang banget sama kamu. Oh, Jared. Ayo nonton konser nanti malam. Boleh. Bentar. Kamu serius? Ayo gojangkan dunia. Wuh. Pasti bakalan seru. Gaya kita keren banget kan? Ayo kita ngerok bareng. Yuk, cabut. Bentar. Kucingku. Stop. Apa? Aku gak mau ninggalin dia sendiri. Gimana kalau kita ajak dia? Eh. Bentar. Dia bisa masuk ranselku gak? Pertama, lubangin di sini. Kayak gini. Jangan lupa hiasan rantainya. Ih, kayak gini. Terus sekarang buat bagian potongannya. Gimana menurut? Ren parah, bro. Kamu suka, meng. Ayo kita ngerok. Ayo kita ngerok. Wuhu. Kami siap seru-seruan. Mereka suka anjing, kan? Apa kabar? Siap pesta sampai pagi. Kamu wajib lihat aku ngasih kado apa. Ada di mobil, bro. Kawat. Apaan? Lantai ku. Nyepelin banget. Keluarin anjingmu dari sini. Haduh. Pestanya bisa-bisa hancur. Kecuali punya balon. Sekarang ubah jadi sepatu anjing. Pakai dulu yuk. Cakep kan? Oke, jangan injek lumpur ya. Nah, sekarang bisa dilepas. Anjing pintar. Selamat ulang tahun, bro. Tunggu, 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 tunggu. Lihat, kakinya bersih. Aman kan? Selamat main, anak bul sayang. Aku suka banget liat lantai bersih. Hei. Makan siang bareng yuk. Ripi. Bisa pegangin. Oh, gak ah. Ya udah, kalau gitu. Sama tikus aja takut. Yoko, tikusku. Tikusku kemana? Bro, ah. Kamu masuk ke sana. Maaf ya, bro. Terus taruh di mana dong? Hei, aku punya ide bagus. Nih, lihat. Lipat bandana jadi begini. Terus, ambil ujung ini. Dan ikat. Cakep. Udah deh, beres. Nah, lihat. Ini tempat tidur gantung khusus tikus. Dia pasti suka, kan? Jadi dia gak perlu digendong lagi. Silahkan nyantai di sana. Nah, ayo mulai makan-makannya. Olex. Apa? Apaan tuh? Itu khusus untukmu. Wow. Teman tikus baru. Kamu pasti suka. Dia gak punya tempat duduk. Mungkin kita bisa bikin sesuatu. Lihat baik-baik. Jadikan pop it ini alasnya. Abis itu, tempel tabung ini. Tempel selang-seling ya. Di sekitar tepinya aja. Bikit lagi. Dan yang terakhir, ke sini. Abis itu, taruh pop it lain di atasnya. Kamu ngerti fungsinya, kan? Itu kandang tikus. Kayaknya dia suka di sana. Kayaknya nyaman banget, Pak. Tapi aku gak mau bersihin popnya. Ayo, nak. Waktu kita sedikit. Mama butuh terapi belanja. Oke, Mama. Aku suka nonton Mama Beli Baju. Ada kartu kredit yang harus Mama abisin. Bentar. Au. Lihat guguk lucu ini. Dia lembut dan demoi banget. Mama, lihat deh. Mama. Mama. Aku nemu mainan baru. Iyuh, menjijikan. Tapi. Tapi aku pengen. Ini gak adil. Aku gak pernah dapet keinginanku. Aku gak mau ninggalin guguk ini. Hah? Apa yang terjadi? Ini gak mungkin. Ini hari terbaik yang pernah ada. Kamu imut banget. Ikut aku yuk. Selamat datang di rumah barumu. Semoga kamu suka. Kita bakal jadi teman baik. Aku yakin. Jadi kamu suka makanan apa? Aku suka pizza. Enak banget loh. Iyuh. Kapan terakhir kamu sikat gigi? Aduh. Jangan cium aku. Hah? Apa yang terjadi? Lihat kekacauan ini. Ada jejak kaki di mana-mana. Aku bisa jelasin. Gak boleh ada peliharaan biar Mama yang urus. Oh oh. Gawat nih. Ayo ikut denganku. Dapat. Seharusnya udah kulakuin sejak dulu. Jangan ngeliatin begitu. Kamu bakal masuk ke sini. Ke kotak ini. Jangan bergerak. Anjing pintar. Siapa yang butuh kandang mahal? Kardus aja udah cukup. Kok Mama tega? Kamu harus keluar. Jangan khawatir. Aku bakal nyari cara. Aku janji. Tapi gimana? Oh aku tahu. Aku cuma harus kreatif. Berat banget. Tapi baru permulaan. Selanjutnya. Kayu ini mungkin bisa. Gita butuh warna. Sekarang. Ayo pasang kayunya. Aku menjembor Mama untuk bagian ini. Biar semuanya makin cepet. Ini lumayan seru loh. Selanjutnya harus aku hias. Dan aku punya desain yang sempurna. Aku punya pola jejak kaki ini. Tinggal dicet aja. Ini jauh lebih mudah. Dan gak berantakan lagi. Cabut pelan-pelan. Warna-warni banget. Untuk di seluruh dinding. Gimana menurutmu? Bagus kan? Aku aja terkesan. Tapi masih banyak yang harus dikerjain. Kita perlu makeover dulu. Kamu butuh yang bling-bling. Ini baru bagus. Tinggal kurang lagu aja nih. Oh yeay. Kita kece banget. Wuhu. Jangan macem-macem sama kru kami. Koyangin ekormu. Li, li, lihat ini. Apa? Naomi? Kamu disini? Eh hai ma. Apa kamu? Ah lupain. Apa yang terjadi sama kamarmu? Dan itu mantel bulu mama kan? Kembalikan. Mama serius. Iuh bau banget. Hmm menjijikan. Kamu serius? Kamu pakai mantel mama untuk tikar? Sekarang kita harus gimana? Hmm kayaknya aku punya ide. Pasti bakal seru. Mulai dengan menggelar tikar ini. Sekarang aku butuh pom-pom imut. Pasang aja ke tikar. Kayak gini. Lakuin hal yang sama dengan pom-pom warna lain. Bikin selang-seling. Sampai tikarnya tertutup sempurna. Lembut banget. Ayo silahkan coba. Nyaman kan? Waktunya ngeluarin bakat artistik. Aku suka melukis. Bikin rileks. Hah? Kamu ngapain? Sabar ma. Itu papa nama. Mau kutaruh disini. Gimana menurut mama? Kayaknya lumayan. Kamu harus percaya diri. Ini hampir jadi mahakarya. Hmm kayaknya mama tahu harus ngapain. Mama cuma butuh paku itu. Dan satu hal lagi. Wall mama. Pasang pakunya ke dinding. Pakai paku ini buat nulis pot. Sekarang mama bisa masang wall di sekitarnya. Buat beberapa putaran di sekitar tiap paku. Pastiin wallnya terpasang dengan kencang. Kayak gini nih. Pakai warna wall lain untuk tiap huruf. Hasilnya pasti bagus. Ini bagian terakhirnya. Wow mama keren. Gimana menurutmu? Aku suka. Paku juga. Makasih ma. Mama yang terbaik. Ya iyalah. Aku ngantuk banget. Waktunya mimpi indah. Kamu harus naik ke kasur. Nah gitu. Kapan terakhir kali kamu mandi? Bau banget. Ini harus dicuci. Apa? Lihat ini. Ada lubang di sweaternya Naomi. Tunggu bentar. Aku bisa memperbaikinya. Taruh sweaternya di permukaan yang rata. Oke. Di mana jarum dan benangku? Jahit tepat di atas lengan baju. Dan lanjutkan ke lengan baju satunya. Potong benang berlebihnya. Sekarang kita balik. Lakukan hal yang sama di bawah lengan. Dan terusin melintasi sweater. Harus rapi dan lurus ya. Lalu potong ini. Sekarang isi lengannya pakai isian. Biar mengembang. Lakukan hal yang sama di bagian badan. Dan lengan satunya. Gulung mansetnya ke dalam lengan. Lalu satuin lengan bajunya. Tinggal dijahit biar nggak lepas nih. Jangan sampai jadi longgar. Dikit lagi selesai. Naomi pasti terkejut. Ini kasur baru untuk parknya. Dan pasti nyaman. Semoga kamu suka ya. Tugasku selesai. Jangan unicorn. Permen loli itu punyaku. Apa? Suara apa tuh? Kamu naik tangga? Oh iya. Kamu haus. Aku ambilin minum ya. Aku segera kembali. Ini air segarmu. Semoga kamu suka. Sekarang aku bisa bobok cantik lagi. Hah? Ada apa lagi? Udah abis. Oke. Kamu kayaknya haus banget. Jangan diminum semua. Aku serius. Mungkin sekarang aku bisa tidur. Ah, yang bener aja. Ini makin nyebelin. Aw, sakit banget. Pasti benjol deh. Temu nggak apa-apa? Apa yang terjadi? Aku mau ngambilin air untuk sipat. Dia minum banyak banget. Aku capek. Wah, ini gawat. Tapi ada solusinya. Ambil balok kayu yang udah dicat hijau. Oles lem di sepanjang tepinya. Dan tempelin balok kayu lain. Taruh mangkuk air di atasnya. Selanjutnya, tempel double tip ini ke kayu yang vertikal. Lalu tempelin botol air ke sana. Selanjutnya, lepas tutupnya. Airnya bakal mengisi mangkuk. Setiap kali sipak minum, airnya bakal terisi lagi. Nggak perlu diisi terus nih. Pinter banget kan? Naomi! Ah, lihat dia. Imut banget. Ini hari yang indah. Ayo bangun. Ah! Kenapa semua mainan ini ada di lantai? Hai, Mak! Banyak banget. Kamu harus bersihin semua ini, Pak. Berapa banyak sih mainan yang dibutuhin satu anjing? Aw, sakitnya. Bahkan ada mainan di rambutku. Kita harus apa? Tunggu, mungkin kita bisa pakai tali ini. Hmm, kemana ya arahnya? Panjang banget. Kayaknya udah sampai ujung. Ini dia solusinya. Pergi dulu. Yuh, hampir aja. Mari mulai dari tulang mainan ini. Lalu sisanya, tinggal ikat aja ke tali. Tara! Nggak ada lagi mainan berantakan. Semua yang dibutuhkan si Pak ada di sini. Tapi ini belum selesai. Mari ikat ke tempat tidur. Naomi, Pak, semua siap. Ayo kita lihat. Lihat ini. Wow, ini semua untukmu, Pak. Makasih, Mak. Iyuh, aku berhasil. Keluarlah bola-bola kesayanganku. Akhirnya nonton bioskop juga. Senang ya kamu berhasil masuk. Permisi. Dilarang bawa hewan peliharaan masuk sini. Ini tiket masuknya. Halo, kamu tidur ya? Ini tiketku. Hei, itu dilarang masuk. Dilarang bawa hewan atau peliharaan masuk. Oh, tapi ini bukan hewan peliharaanku. Wah, dia pingsan karena serangga. Berikutnya. Oke, saatnya nonton pertunjukan. Hai. Hmm, apa itu di kepalanya? Eh, kayaknya bukan apa-apa. Hah, aku yakin menda itu tadi bergerak. Apa sih itu di kepalamu? Oh, ini bando. Kalau gitu, masuklah. Yes, aku berhasil. Pas banget nih. Aduh, kemana sih Charlotte? Ada laba-laba di lantai. Aduh, aku kena tangkap. Tolong, tolong aku. Ini tiketnya. Keren, baru tahu ada laba-laba kerja di sini. Aduh, dia balik. Aaaaaaah! Ups. Oke. Kamu bawa hewan gak? Enggak. Lihat aja nih isi tasku. Oh, Elizabeth. Kamu lucu banget sih. Aduh, dilarang bawa hewan. Aku harus cari cara nih. Oke, sembunyi dalam kaosku ya. Hei, jangan ngelitikin aku. Berhenti lari-larian dong. Hei, kita bisa ketahuan kalau gini. Oke, kamu aman. Tolong tiketnya. Hah? Ngapain dia? Hei, hentikan. Aneh. Tapi, kamu boleh masuk. Oh, hai. Maaf ya. Aku cuma terlalu bersemangat aja. Kamu tuh ada gangguan dansa atau apa gitu ya? Aku cuma joget kalau bersemangat. Wah, kayaknya... Seru. Cihui. Siapa yang gak suka dansa coba? Ini kesempatanku. Wah, dia udah pergi. Keluar, elizade man. Pinter. Yuk, nonton filmnya. Oh, tiketnya. Bagus. Masuklah. Oh, silahkan duluan aja. Makasih banyak ya. Ini tiketku. Eh, gimana kalau kita nontonnya ntar aja? Hmm, ada yang mencurigakan nih. Kamu gak bawa hewan kan? Enggak. Ini bayiku. Hmm, kamu bilang bayimu. Hmm, aduh dia mau ngapain? Nih, untuk bayimu. Oh, selamat. Halo, bayi kecil. Aduh. Jangan sentuh. Makasih. Kini aku mau nonton film. Nih, ambil beruangnya. Yah, aku berhasil membawanya. Wah, imutnya. Wah, lihat si lucu ini. Barley juga mau nonton. Sebab dia pinter. Ya kan, pinter? Hmm, dia imut banget. Oh, aku sayang dia. Ini acara nonton film terbaik. Apa kamu mau membawa hewan peliharaanmu ke bioskop? Beritahu kami dalam komentar ya. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video keren seperti ini. Oh, sayang deh sama kamu. Hei, lihat ini. Oh, wow. Ayah, lihat aku nemu apa. Ya ampun, kok bisa? Ayah udah lama nggak lihat foto ini. Anjinku sayang. Boleh kan pelihara anjing? Enggak lah, nanti kamu sedih. Ayah nggak mau. Wow, kasihan ayah. Ayah pasti senang aku ingat buat buang sampah. Ya ampun. Kamu tinggal di tempat sampah. Tenang, kamu aman sekarang. Tapi nanti ayah gimana? Aku nggak bisa bawa kamu masuk. Maaf ya. Nggak ada anjing di dalam rumah. Ah, selamanya. Ah, maafin aku. Ah, aku ngapain sih? Matanya manis banget gitu. Nggak ada pilihan lain. Nih, tangkap bolanya. Pintar. Astaga, sini ngumpet dulu. Naomi. Ya, ayah. Ayah bikinin snack favoritmu. Oh, aha. Ini, sayang. Makasih. Nggak masalah. Apa itu? Nggak ada kok. Mainku bersemangat banget aja. Yaudah, lanjut, Gi. Hah? Oh-oh. Peranjang itu barusan gonggong. Ya ampun. Hah? Dia butuh rumah ya. Gitu ya? Ya lucu sih. Tapi badannya jorok. Kesini aku bantu. Yuh. Aku mau juga ya. Oke. Dapet satu. Bagus. Eh, tunggu. Udah lama nggak pake ini. Fuh. Kita lihat ada apa di sini. Sikat. Dia butuh digosok. Dengan sabun yang banyak. Siap. Pasti rasanya enak. Kayak pijet buat anjing. Beres. Terus? Waktunya ngeringin dia. Udah enakan kan? Pastilah. Oke, terus apa lagi? Kamu nggak boleh basah. Hati-hati ya. Oke, gimana sekarang? Anjingnya udah bersih. Nggak ada lagi serangga. Kayaknya dia suka. Hati-hati ya. Hah? Aku? Oh, kamu mau apa? Sana main, Ki. Ah. Apaan nih? Ya ampun. Kenapa harus aku? Ayo. Waktunya jalan pagi. Ah. Oh, dingin. Silahkan jalan-jalan. Bagus. Kamu pup ya. Bagian yang paling nggak enak kalau punya anjing. Untung aku punya alat ini. Satu kantong. Cukup. Asal tanganku nggak kena. Oke, bentar. Dapat. Bau ini beneran bikin melek. Iyuh. Oke, waktunya masuk. Eh, udah harus dicuci nih. Bikin bau seisi rumah. Sampai jumpa pas nyuci. Ih. Apa? Apa-apaan nih? Bisa jelasin? Nggak. Iya, kakimu yang bikin semua ini. Aku harus kerja. Naomi. Ya, ayah. Kak, ada apa nih? Anjingmu nginjak lumpur. Bersihin ya. Hah? Oke. Nggak apa-apa. Kamu kan nggak tahu. Kita cuci ya kakimu. Nggak. Oke. Hmm, pakai yang mana ya? Ini apaan ya? Sabun? Tunggu deh. Kayaknya ini buah cuci kaki anjing. Pertama, isi pakai air. Kalau udah, masukin aja kakimu. Nggak sakit kok. Jangan takut. Terus tinggal dikeringin. Ah kan, udah bersih. Nggak ada apa-apa kan? Sama-sama. Hmm, kenapa jadi numpuk emailnya? Hai. Hai. Jangan sekarang. Ayo dong, main sama aku. Ayah mau kan? Naomi, ayah kerja. Oke lah, aku main sendiri aja. Dari tadi, kek. Oke, kamu di sini ya. Kamu di sini. Hei, kamu mau main? Psst. Ayah sibuk banget. Ah. Oke, nggak apa-apa. Aku kerja terus akhir-akhir ini. Kayaknya harus bayar ke Naomi. Tapi bikin dulu gamenya. Lihat ini. Iya. Ayo main. Lanjut. Oke, aku yang pertama. Biliranmu. Yuk, pilih satu. Pilihan yang bagus. Oke, aku gambarin ya buat kamu. Hmm, coba kita lihat. Itu bakal bikin mereka sibuk sementara. Aku cerdas juga kan? Ah, kenapa ada bulu anjing? Ada di mana-mana. Ah, aku mau pakai baju ini hari ini. Bulu lagi, udah serumah-rumah. Oh, lagi-lagi. Kenapa? Hah, aku capek sama bulu anjing. Harusnya kamu pakai ini. Lihat nih. Bulunya lengket ke sini, ya kan? Terus masukin lagi ke sini. Dorong, maju mundur. Udah deh, siap dipakai lagi. Gampang banget kan? Nih, kamu cobain. Kayak gini aja. Bulunya nempel. Aku juga pakai bodi sofa. Ih, seru banget. Aku jadi bersih lagi. Ini keren ya. Makasih. Wuhu, dadah. Ah, akhirnya dari tadi aku pengen nonton. Hahaha. Tangkep kalau bisa. Wuhu. Ayo, tangkep. Mereka bilang apa? Oke, sini. Gah. Dia dapat. Pastinya. Ya ampun, cetek banget. Keluar sekarang. Hah? Ayo. Tapi. Ya udah deh. Yuk kita keluar. Kalau mau cakep. Siap jalan-jalan santai. Tos dulu dong. Yay. Jangan lupa topimu. Kita harus menarik perhatian. Yuk cuma kita berdua di dunia ini. Ya, bener. Gaya dulu. Sampai nanti ya. Ah, gitu dong. Maraton film. Aku siap. Gosok tongkat sensor dulu, ah. Wah, foto dari sudut ini oke juga. Stop di situ. Kami ada aturan. Dilarang bawa hewan piaraan. Ah, iya. Aku cuma fotografer. Aku foto ya. Yah, kayak gitu. Cantik. Posa yang luar biasa. Harusnya kamu jadi model. Hmm, bisa gak foto tanpa tongkat ini? Hebat. Ini jauh lebih bagus. Oh, wow. Keren. Kamu keren. Seriusan? Astaga, masuklah. Eh, mana tongkat sensorku? Apa udah aman? Kayaknya udah. Ayo, Jilly. Ayo keluar dari situ. Toke pintar. Kamu emang paling imut. Hei, itu kadal asli. Astaga. Enggak, jangan deket-deket. Cuekin aja, Jilly. Kamu yang terbaik. Nah, ayo. Anggap aja rumah sendiri. Jilly? Jilly? Kamu kemana? Jilly? Hmm, kayaknya aku butuh manikuran lagi. Oh, astaga. Astaga. Aaaaaaah. Ah, kadang kerjaan ini bikin bosan. Ah, ada yang dateng tuh. Wah, rambutmu spektakuler. Tinggi amat. Pasti lama menatanya ya. Oh, betul. Dilarang bawa hewan peraan. Cek dulu ya. Hmm, apa yang ada di bawah rambutmu? Ah, entahlah. Mencurigakan banget. Aku rasa kamu boleh masuk. Tapi rambutnya kok aneh. Apa rambutku bisa kayak gitu ya? Udah aman nih. Ayo, turunlah telur. Wah, kayaknya kamu udah siap menetas. Wah, aku gak sabar pengen ngeliat. Wah, kerennya. Bayi naga, keren. Oh, tidak. Awas. Selamatkan dirimu. Maaf, ini salahku. Tapi di belakang ada naga. Wah, dasar kamu. Kayaknya aku harus minta naik gaji nih. Ayo, Theo. Kita cari makan yuk. Hei, tunggu. Stop di situ. Kamu mau ngapain? Dilarang bawa hewan. Tapi ini kucing yang lucu kan? Enggak. Gak mempan buatku. Seriusan. Gak perlu kasar gitu kali. Hmm. Aku mesti belanja nih. Kamu bawa hewan piaraan. Nyimpen yang berbulu atau bersisik. Kamu mau nipu aku dengan topi itu ya? Aha. Ular. Gak boleh. Ular jelas dilarang di sini. Bawa pergi dari sini. Hmm. Gimana kalau... Aduh, lenganku yang malang. Ah, aku tahu benar trikmu. Gak ada hewan yang boleh lolos dariku. Ah, jangan sentuh lenganku. Eh, maaf. Masuklah. Astaga, cewek malang. Hahaha. Dia kena tipu. Keluar, Slithers. Udah aman nih. Kamu emang ular pintar. Itu ular ya? Ah, aku benci ular. Suara apaan tuh? Pasti bukan apa-apa. Kejutan. Apapun yang kamu mau. Jadi milikmu, sayang. Ah, kosong. Siapa yang paling imut? Ini juga kosong. Jangan khawatir, sayang. Semua akan baik-baik aja. Coba kesana. Ah, dia mengemaskan. Aku mau anak anjing ini. Dia akan jadi milikmu. Oh, dia harus mandi. Aku butuh obat kumor nih. Ayo pergi. Aku sayang banget sama kamu. Gawat. Banyak paparazzi. Jangan sembarangan memotret ya. Nah, potret sisi bagusku aja nih. Aman kan? Ayo kita mulai. Owos. Aku tahu harus nyari partner baru. Udah masuk sana. Wah, tempat ini bagus. Ayo. Ufff. Nggak sakit. Untungnya aku mendarat kepala duluan. Ini dia. Kita nggak perlu kerja lagi. Ambil sebanyak yang kamu bisa. Bunga ini indah. Kamu ngapain sih? Tapi imut banget. Kita ngincer barang-barang berharga. Eh, maaf bos. Ada lebih banyak emas di sini. Cepetan. Ambil semua yang kamu bisa. Seriusan? Pengutauan juga berharga. Kamu lihat itu. Apaan tuh? Aku nggak tahu. Tapi aku takut. Gendong aku. Ayo, pergi dari sini. Cepet. Ada suara apa sih? Kamu nggak apa-apa, sayang? Ya ampun. Berantakan banget. Apa yang terjadi? Oh, sayang. Kamu di sana. Anjing kecilku yang imut. Kamu nggak apa-apa. Aku khawatir banget. Kenapa jendelannya kebuka? Diam. Ah. Halo, sayang. Mana nih anjing pintarku? Kamu dong. Aku punya camilan spesial untukmu. Pastinya yang paling nikmat. Selamat makan. Hah? Ayaknya kamu lapar banget. Ah. Maksudku, kok kamu bisa ke sana? Kamu bikin aku kaget aja. Oke, makan lagi deh. Lagi? Silahkan. Wow, dikunyah dulu dong makanannya. Sayang, aku siap. Aku nginjek apa ya? Hmm, aku nggak ingat ini ada di sini. Kenapa aku nyebau, Pop? Ugh, jorok banget. Hah? Ada lagi? Mengarah ke sana. Nah, wajib aku ikuti nih. Hmm, mau banget. Makin bau. Yuh, harus segera aku buang. Sayangku harus latihan pake toilet nih. Bentar. Lihat, bentuknya bagus sih. Bestiku di tempat spa pasti iri. Ini dia, sayang. Makanlah. Mama butuh lebih banyak cincin emas. Indah sekali. Tapi baunya harus kita kendalikan. Sedikit sapuan kuas di sini. Aku menangkap kecantikan batinmu. Indah sekali. Halo, Pak. Hai, sayang. Peluk mama dulu. Akhirnya, karyaku selesai. Ya ampun. Ini karya terbaikmu. Wajib masuk galeri. Gimana menurutmu, sayang? Enggak. Kamu lebih suka cat air. Maaf, Pak. Pasar banget kritiknya. Ups. Sekarang, lihat apa yang kulakukan. Aku sudah berusaha. Menyebabkan sekali. Silahkan turun, sayang. Jangan khawatir, Pak. Seni selalu bisa dibeli. Benar sekali. Maksudku, aku kaya. Wah, lihat itu. Sayang, kamu pintar. Indah sekali. Lihat saja. Ini bakat alami. Perubahan warna antara hitam dan putih. Sempurna. Indah banget. Aku terharu. Kok kamu di sini? Laper ya? Kayaknya ada makanan. Hmm, makananmu bukan mint. Sorry. Aku ke situ bentar ya. Ini demi si Anabul. Meluncur. Hari ini mau belanja apa ya? Eh, ada si imut. Oh, di tasku ada makanan. Lihat nih. Gak dapet apa-apa. Hah? Cuekin aja tukang sampah itu ya. Woy, aku yang nemu dia. Dia harus ikut aku. Kami kan udah besti. Eh, enak aja. Dia punya aku. Dia harus dirawat dengan layak. Tuh kan, dia nurut. Lepasin. Ada apa nih? Oh, kita di mana? Kubuka dulu. Uh, pasta. Gampang. Pasti bisa. Pakai ini aja. Tiap liburan ke Italia, aku pasti makan pasta. Masukin ke panci, kan? Segitu cukup. Tinggal tunggu. Me time dulu, ah. Bau apa nih? Waduh, pasta aku. Yah, gak sesuai rencana. Mateng sih, tapi agak gosong. Gak usah diliatin. Giliranku. Wow, ayam mentah. Harus diapain coba? Oh, aku tahu. Hai, ini buat kamu. Dia emang chef andalanku. Oh, ayamnya dipijit dulu ya. Aku kan juga pengen. Baluri kulitnya pake mantega cair. Tambahin sedikit bumbu, lalu panggang. Wah, bikin ngiler. Hah, kok gini? Gak ngebantu eh. Aku mau nelpon mama. Mama, bantuin dong. Semoga bisa. Mama dateng nih. Bawain kamu ayam goreng lezat. Sini cium dulu. Mah. Malu-maluin. Oh, ambil ah. Daripada pasta gosong. Ini buat kamu, sayang. Mantep banget. Nah kan, gak perlu chef mahal. Aku pasti bakal menang. Sip. Ini dia. Dek-dekan. Yes. Sesuai dugaanku. Boleh buka duluan? Oke. Hah, masa kosong? Kamu dapet apa? Aku cek dulu. Uh, asik. Aroma roti anget emang bikin lapar. Oke, saatnya bikin sandwich. Masukin selada. Daging ini kayaknya enak. Jangan lupa kasih keju. Beres. Hmm, mari kita coba. Wah, lezatnya. Hmm, why? Apa, arm she? Au, sakit. Tihati dong. Eh, itu buat anabul. Oh, iya. Aku tahu kok. Kan cuma icip dikit. Oke, mau bikin apa ya? Duitku gak cukup buat beli bahan. Oh, apaan nih? Potongan roti kecil. Bisa dipakai nih. Daripada gak ada bahan. Tapi masih ada yang kurang. Oh, minta ini aja. Taruh dagingnya di atas roti. Dan tambahin selada kecil. Hmm, looknya kurang nendang. Nah, itu dia. Keju ya, bukan tikus. Mau kemana sih? Kiniin kejunya. Punya aku. Nanti ku ganti. Oke, aku udah punya keju dan pemarut mini. Saatnya ngelanjutin masak. Lumayan juga. Cukup membanggakan. Iri. Eh, enggak lah. Oke, waktunya penilaian. Pemenangnya udah jelas. Oke, enggak apa-apa, Seri. Aku ngantuk banget. Waktunya mimpi indah. Kamu harus naik ke kasur. Nah, gitu. Tuh, kapan terakhir kali kamu mandi? Bau banget. Ini harus dicuci. Apa? Lihat ini. Ada lubang di sweaternya Naomi. Tunggu bentar. Aku bisa memperbaikinya. Taruh sweaternya di permukaan yang rata. Oke. Di mana jarum dan benangku? Jahit tepat di atas lengan baju. Dan lanjutkan ke lengan baju satunya. Potong benang berlebihnya. Sekarang, kita balik. Lakukan hal yang sama di bawah lengan. Dan terusin melintasi sweater. Harus rapi dan lurus ya. Lalu potong ini. Sekarang, isi lengannya pakai isian. Biar mengembang. Lakukan hal yang sama di bagian badan. Dan lengan satunya. Gulung mansetnya ke dalam lengan. Lalu satuin lengan bajunya. Tinggal dijahit biar nggak lepas nih. Jangan sampai jadi longgar. Dikit lagi selesai. Naomi pasti terkejut. Ini kasur baru untuk paknya. Dan pasti nyaman. Semoga kamu suka ya. Tugasku selesai. Jangan unicorn. Corn, permen loli itu punya aku. Apa? Suara apa tuh? Kamu naik tangga? Oh iya, kamu haus. Aku ambilin minum ya. Aku segera kembali. Ini air segarmu. Semoga kamu suka. Sekarang, aku bisa bobok cantik lagi. Hah? Ada apa lagi? Udah abis. Oke, kamu kayaknya haus banget. Jangan diminum semua. Aku serius. Mungkin sekarang aku bisa tidur. Ah, yang bener aja. Ini makin nyebelin. Aw, sakit banget. Pasti bencol deh. Kamu nggak apa-apa? Apa yang terjadi? Aku mau ngambilin air untuk sipak. Dia minum banyak banget. Aku capek. Wah, ini gawat. Tapi ada solusinya. Ambil balok kayu yang udah dicat hijau. Oles lem di sepanjang tepinya. Dan tempelin balok kayu lain. Taruh mangkuk air di atasnya. Selanjutnya, tempel double tip ini ke kayu yang vertikal. Lalu tempelin botol air ke sana. Selanjutnya, lepas tutupnya. Airnya bakal mengisi mangkuk. Setiap kali sipak minum, airnya bakal terisi lagi. Nggak perlu diisi terus nih. Pinter banget kan? Naomi! Ah, lihat dia. Imut banget. Ini hari yang indah. Ayo bangun. Ah! Kenapa semua mainan ini ada di lantai? Hai, Mak. Banyak banget. Kamu harus bersihin semua ini, Pak. Berapa banyak sih mainan yang dibutuhin satu anjing? Au, sakitnya. Bahkan ada mainan di rambutku. Kita harus apa? Tunggu. Mungkin kita bisa pakai tali ini? Hmm, kemana ya arahnya? Panjang banget. Kayaknya udah sampai ujung. Ini dia solusinya. Pergi dulu. Yuh, hampir aja. Mari mulai dari tulang mainan ini. Lalu sisanya tinggal ikat aja ke tali. Taraaa! Nggak ada lagi mainan berantakan. Semua yang dibutuhkan si Pak ada di sini. Tapi ini belum selesai. Mari ikat ke tempat tidur. Naomi, Pak, semua siap. Ayo kita lihat. Lihat ini. Wow, ini semua untukmu, Pak. Makasih, Mak. Kelincinya imut banget. Tapi bisa jadi lebih imut. Ayo dong. Wow, berhasil. Ini keren banget. Ikut aku yuk. Oke, sekarang giliranku. Waktunya kamu tumbuh besar. Tapi pertama tambahin sparkle dulu. Wow, kamu cantik. Kita bakal jadi bestie. Ayo. Ini jadi kamar kamu. Agak polos. Tapi aku punya rencana. Hah? Ngapain kamu di sini? Ini kamar kelinciku. Eh, enggak. Ini kamar kami. Enggak. Enggak mungkin. Kayaknya kamu enggak paham. Kami ambil alih. Oh, jadi gitu ya? Iya, gitu. Kamu di sisimu, aku di sisiku. Jangan berani-berani ngelewatin garis ya. Oh, enggak kok. Kami sibuk. Mulai dari mana ya? Kayaknya aku butuh inspirasi. Wow, lihat rumah-rumah ini. Kamu suka enggak yang kayak gini? Gimana menurutmu? Enggak. Iya sih, aku juga kurang suka. Oh, ini baru pas. Aku suka. Kamu juga pasti suka. Aku punya banyak ide. Kita harus bangun istana buatmu. Pasti cakep deh. Kita bakalan bahagia di sini. Lihat penggemar kita. Dia ngapain? Aku sadarin aja. Hei. Hei. Eh, maksudku. Kok bisa gitu? Ayo, Koko. Kita banyak kerjaan. Ayo kita mulai. Aku butuh beberapa material. Eh, ini berat. Hmm, mungkin harus dipotong atau gimana ya. Ada kok alatnya. Tunggu, kalian ngapain? Terserahlah, aku sibuk. Siapa juga yang butuh gergaji? Aku punya alat sendiri. Ini gampang banget. Aku bahkan gak keringetan. Wow, seru banget. Uh, menarik. Pasang baut ini ke kayu. Aku jago juga. Di sini dan di sini. Di sana gimana? Aku butuh sedikit warna. Uh, ide bagus. Ada banyak nih pilihannya. Hei Lulu, sini deh. Kamu suka warna apa? Ayo, pilih satu. Aku butuh bantuanmu. Iya, aku juga suka itu. Seleramu bagus banget. Ayo kita cat. Aku suka warna ini. Pasti jadi keren deh. Biru ini nenangin banget. Aku pakai roller buat ngecat. Pastiin catnya rata ya. Ini seru banget. Wow, tambahin bola-bola ini ke rumahnya. Ini mirip yang di foto. Saru jerami di dalamnya buat tempat tidur. Tambahin dekorasi. Wow, bagus. Rumahnya keren nih. Membarah. Hampir selesai. Aku mau rumahnya nyaman. Ini yang terakhir. Semoga kamu suka ya. Kita udah kerja keras bikinnya. Silahkan dinikmati, Lulu. Ini nyaman banget. Kamu seneng ya? Ah, leganya. Aku jadi terharu. Hah? Lihat itu. Ini rumah terbaik. Ya, kami juga punya papa nama. Tempelin di sini aja. Hei, Claire. Lihat nih. Ini dong. Keren. Enak gak, Lulu? Aku punya sesuatu buatmu. Tulang. Aku taruh sini ya. Kenapa, Hazel? Aku punya mainan buat Koko. Pasti dia suka deh. Tunggu. Gimana menurutmu? Lulu layak dapet yang terbaik. Tuh, lihat. Itu mah gampang. Aku punya mainan ini. Ada camilannya lagi. Koko suka lapar kalau lagi main. Jadi aku harus terkesan gitu. Lihat nih. Pahayam jumbo. Buat apa itu? Aku punya wortel. Kelinci kan suka wortel. Nih, Lulu. Ini buat kamu, Koko. Ayo, ambil. Kamu main lempar tangkap? Anjing pintar. Baik banget sih. Koko juga bisa kok. Lihat nih. Ayo, Koko. Itu. Kasihin ke aku. Tunggu. Kamu kemana? Dia masih harus latihan sih. Lulu, kamu lihat gak tuh? Kocak banget. Oh ya, coba yang ini. Lihat nih. Tunggu. Itu mangkok air. Kita butuh itu. Ini dia, Koko. Kamu haus, kan? Ada banyak air buat kamu. Kelinci pintar. Oh, kamu suka. Lihat aku punya apa. Ini air mancur pakai sentuhan. Pakai kaki sih. Wow, lihat deh airnya. Keren, kan? Tunggu deh. Aku punya ide. Kayaknya kita harus nge-prank Hazel. Kamu pasti bakal suka, Lulu. Ya ampun. Kok gak bisa ya? Hah? Kenapa, Claire? Kayaknya ada yang salah deh. Jadi, kenapa ngomong ke aku? Kamu mau aku ngapain? Bisa bantu aku gak? Enggak. Please, ini buat Lulu. Eh, iya. Ya udah. Aku gak tau kenapa. Hmm, aku juga bingung. Maaf ya. Coba lihat lebih dekat. Eh, oke. Tapi aku gak tau itu buat apa. Tidak. Seriusan nih. Oh-oh. Kayaknya aku salah ya. Iya. Salah banget. Tidak. Tega banget kamu kayak gitu. Aku jadi basah. Rasain. Aku puas rasanya. Ah, akhirnya bisa santai. Gimana, Lulu? Hah? Kamu mau peluk? Pastinya. Sini. Cium juga. Kamu lapar, Koko. Uh, apaan tuh? Tadi gak ada. Ayo kita lihat. Fiu, capek juga. Kerja keras bikin pegal. Kamu gimana, Koko? Ngantuk gak? Hmm, ini apa ya? Aku lihat, ah. Aku ambil yang ini. Wow, ini cetak biru. Ini keren. Kalau aku tahu artinya sih. Hmm, kalian ngapain ya? Ayo kita cek. Oke, kayaknya aku tahu harus apa. Tapi aku butuh bantuanmu, Lulu. Siap? Uh, apa itu? Menarik kayaknya. Ini, eh, gak penting kok. Tunggu dulu. Kamu keluar garis. Mundur. Kamu serius ya? Iya, sana minggir. Nah, gitu dong. Oke, jadi cetak biru itu buat apa? Bukan urusanmu. Tapi aku lagi baik nih. Kamu boleh ambil satu? Sini, aku ambilin ya. Hmm, harus cari yang susah. Aha, kasih dia yang ini aja. Wow, makasih, Claire. Semoga berhasil ya. Aku jenius, kan? Hei, jangan gitu dong ngeliatinnya. Kenapa sih? Ih, sinis banget. Ayo kita lihat. Apa ini? Gak masuk akal deh. Eh, mungkin kalau mincingin mata jadi lebih jelas. Eh, oke. Aku coba aja. Sesusah apa sih emang? Oke, awal yang bagus. Eh, harus pasang baut lagi kayaknya. Ayo masuk. Kalau aja ada alat panjang yang ngeruncing, pasti lebih mudah. Tapi berhasil kok. Wow, aku bikin semacam kotak. Mungkin bakal lebih bagus kalau dicat. Boleh dicoba. Tambahin bantal biar lebih nyaman. Ah, kayaknya aku salah megangnya. Taruh di lantai. Terus ukur. Aku mau ini sempurna. Kayaknya udah semua. Taruh dulu kayunya. Jadi aku bisa nentuin bentuk dasarnya. Terus pake bor buat nyatuin semuanya. Ini dia. Uh, aku suka ini. Jadi makin gampang aja. Bersihin serbuk kayunya. Terus aku tambahin kain di bingkainya. Ini jadi atapnya. Terus taruh karpet di lantainya. Kayaknya udah cukup bagus. Sekarang tambah sentuhan akhir. Tinggal satu hal lagi. Aku harus ganti baju. Uh, lembut dan mewah. Iya, aku cantik kan? Ayo kita coba. Hmm, wow. Oh, hei. Suka sama hasil karyaku. Apa? Gimana bisa? Ini gak adil. Hei, itu yang kamu bikin. Yang kecil itu. Oh, imut banget. Aku gak butuh ini. Waktunya sedikit keajaiban. Uh, aku suka ini. Ini nyaman. Silahkan, Koko. Ini kasur barumu. Oh, oke. Padahal udah susah-susah. Kamu mau apa dong? Mungkin aku bisa tidur di sini? Gak, gak bakalan bisa. Kepalaku aja gak muat. Hah? Claire udah tidur. Ini kesempatanku. Aku harus diem-diem. Jangan sampai orang tahu aku di sini. Oh, dia tidur nyenyak banget. Kayaknya juga nyaman banget. Hah, enaknya. Ini wortel renyah buat kamu, Koko. Kamu gak mau. Hmm, terus gimana dong nih? Oh, hei Lulu. Hah? Kenapa? Kamu lapar. Oh, sayang banget. Oke, tunggu bentar ya. Ini pasti seru. Aku balik. Oh, ada yang melpon. Ya ampun, ini Miles. Halo? Ayo, Koko. Ini sehat dan enak. Apa? Gak mungkin. Kocak banget. Malam ini aku siap-siap dulu ya. Semoga kereso mahal. Kayaknya Lulu belum pengen makan. Hah? Kamu ngapain? Tunggu. Aku dapat ide. Tunggu di sini. Pertama, aku butuh cangkir kertas. Dan spidol hitam. Aku mau gambar kelinci di sini. Oh, lucu banget. Jadi inget, Koko. Pakai spidol biru buat gambar pipinya. Terus tambahin kumis. Nah, satunya lagi. Terus aku butuh gantungan baju. Dan kelinci lebih banyak. Pakai tali ini buat nggantungin. Dan aku tambahin sayuran di talinya. Hei, Koko. Apa? Kamu ngajak Lexi? Enggak. Oh-oh. Kayaknya gak bisa dimakan. Makananmu gosong. Maaf ya, Lulu. Iya, si kelinci udah makan. Nyebelin. Tenang, Lulu. Aku bikinin lagi. Kali ini gak bakal gosong. Semoga. Hei, ada yang pesan makanan? Apa? Kayaknya ini buatmu. Mana mungkin? Bonapetit. Kayaknya lebih enak daripada masakan Claire. Paling gak, Koko seneng deh. Oke, ayo kita coba lagi. Apa? Eh, itu datang dari mana? Cuma ada satu penjelasannya. Kamu! Jangan lihat aku. Tadi ada abang kurir. Lulu pake HP. Kamu kira aku bakal percaya? Tega banget sih, Hezo. Eh, itu kebakar lagi tuh. Sini aku bantu. Eh, aku nyerah. Kita pesan pizza aja deh. Boleh juga. Kita semua sayang Anabul dan rela berkorban apapun. Bahkan ngebangun rumah buat dia. Kamu punya peliharaan apa? Ceritain di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kami. Buat nonton video seru lain kayak gini. Menurutmu, alat dari kami ini bakalan berguna buat anjing gak? Share video ini ke temanmu yang suka anjing ya. Jangan lupa subscribe untuk video seru lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!